Selamat menyaksikan Menonton disana, tapi yang penting sportivitas Ayo, ayo, ayo kita ilangkan keributan-keributan Peluang Jepret, ya ampun Goal, Spaldog Nacos Iya, bukan Sinic Bukan juga Marco Mota atau Rohitcan Justru Osvaldo yang berhasil mengarahkan bola Dengan sebuah glancing header, ya Sebuah sumbulan melambung, yang melenting Yang membuat penjagaan mati langka Ada deflex sedikit juga Di kepala pemain gelang, tapi membuat bola cat Berikan kepada Parko Sinem, menerima bola Berangkosi melakukan pergerakan kita Oh, payah Tendangan bebasnya Mota yang dituju Ada Ryuji, Ryuji masih menunggu Tendangan sepeda kebalik tadi dari Ryuji Dari gelang ini mampu membahayakan pertahanan bersih Jalan langsung ke tiang jauh Coba dilakukan Berbahaya betul, Jepret Markloff pada Evan Dimas Sang menteri perhubungan kepada Mota Kalau kata Ren, dia ini tendangan netek jahe ya Kalau saya bilang ini tendangan kaki tengkurung Sayang masih di atas Mister Riko melihat Mota sedang berlari dan diberikan kepada Mota Tawa, 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 tawa. Gakak jadi juga. Ya ampun. Nggak agar ketanda. Cuma Spado Mungkin belum terbiasa dengan bola-bola begitu. Ini bagian dari proses belajar juga. Mota, mota. Masih Mota. Iya, Faris Parhan. Faris Parhan tidak boleh. Santai. Andri Tani ditapret! Itu dia barbahaya. Tapi memang harus diakui bahwa Farhan ini memang mesin gol andalan bagi Geylang Mesin lalu dia mencetak 9 gol Valen di Liga Singapura Dan memang dari Rp5.000.000 kali ini Berikan kepada Motta Kembali Motta Crossing Tapi kalian tidak terangkan-terangkan sepura Ada Roi Can Roi Can Roi Can Roi Can Kaga masuk Masih kena tiang Bagus Cakep Betul kita lihat tadi Roi Can Tidak Kali ini kembali kepada Rico Terlari ke sana kemari Umpan cuek menghasilkan umpan kolong Kita lihat Osvaldo Dua sodoran bola tadi dari Osvaldo Yang tidak dijangkau Atau oleh rekan-rekannya Kita lihat Pergerakan yang bagus dari Rico Betul Dan kita lihat Sudah keburu Narik ke belakang si Bignya Serangan kali ini Onside Berbahaya 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 Ya ampun Ryuji Ada di sana Iya memang tidak Offside ya Dia berada di area Onside Sayang sekali Ketidaktenangan dia Membuat bola berhasil Dicuri tadi oleh Ryuji Hanya setengah detik Berhasil dicuri Ada peluang kali di Osvaldo Osvaldo Body balance Si Big Jajajajab Seperti yang berulang kali saya katakan Tidak perlu banyak peluang Tidak perlu banyak gerakan Tetapi mendapatkan kesempatan Dengan kaki kiri lembut Kemulai tetapi mematikan Jebret kacor Seperti mengatakan kepada Osvaldo Kalau kamu over saya bisa Sepertinya dia menunggu bola seperti ini Dan itu yang dikirimkan oleh Osvaldo Hai Sangat memanjakan si Mitch Membuat dia lepas dari kau Dapatkan intervensi tadi Dari gangguan pemain-pemain gelap Oh berbahaya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Maguire cantik Manja Betul Ini mah apes namanya Iya sulit dipercaya Ini bukan sukar dipercaya Ini sulit dipercaya Karena sudah berhasil mengecoh penjaga gawang Dan di posisi yang cukup menghanga gawang tadi Namun Farhan Hasil dia kuasai Angkat bolan Nofri Sebetulnya disiapkan dalam latihan mungkin ya Tapi kali ini yang berhasil mengeksekusi justru Nofri Dan sayangnya tandukan dari Nofri Masih sekitar 43 cm Oh Onside Berbahaya Berbahaya Dan penalti Andri Tani Terlambat Karena dengan cepat tadi Pemain gelang Mampu unggul setengah langkah kali ya Iya iya Liukannya itu yang membuat dia berhasil mengecoh Ryuji ya Iya betul Bola sempat dia kenakan baru kemudian Andri Jarang tidak selalu Biasanya lapangan tengah Midfielder Sudah dilakukan Ya ampun Berani-beraninya Linardos berani-beraninya Ampun Gila-gila Ini berani sekali balen ya Iya Karena kalau terbaca Cuma tinggal gini aja Iya betul Dan di kandang lawan balen Istilahnya di kandang lawan ya Dia pede sekali Andri akan bergerak ke Sebelah kanan ya Iya 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 dan memang sudah dijadwalkan diganti tadi Iya betul Sahar masih Tapi juga masih sering nyerang Wire menambahkan umpan di depan WZ berbahaya Ada ruang kan di sebelah kita Tapi masih Bisa diantisipasi oleh Kali ini topik Untuk Persijah Ada bola yang baik Untuk Hersos Jabrik Kecor Membelikan hormat Kepada Jagmania Iya Ini gol yang sangat baik Dari Hersos ya Sebuah keputusan yang Sangat berani Tapi tepat Meskipun Simic Meminta bola Cukup bebas Tapi Hersos juga punya ruang Memang Sehingga sebagai striker Nalurinya mengatakan Hantam Dan dia melakukannya Dengan sangat baik Dengan kaki kirinya Terarah Dan sulit Dijangka oleh keeper Terima kasih Terima kasih